Intro Sejenak Wibi memperhatikan dan menggendong anak keduanya Untuk mengucapkan kalimat Selamat datang di dunia fana ini Wibi Mendekatkan wajahnya Tercium bau wangi bayi di hidungnya Wibi begitu terkejut ketika tiba-tiba saja Bayi itu membuka mata Dan memandang ke arahnya Aneh Bukankah bayi baru lahir belum bisa melihat? Tapi dia benar-benar fokus memandangku Kata Wibi dalam hati Warna bulatan hitam mata bayi itu begitu pekat Dan seolah-olah menyedot Wibi ke dalam pusaran matanya Hingga pandangan mata Wibi berputar Dan membentuk sebuah bayangan hitam dikening Di antara kedua mata bayi Wibi Sekejap bayangan hitam itu berubah menjadi sebuah mata dikening anaknya Mata ketiga Mata itu dimiliki oleh anakku Wibi bergumam Sudah pak Maaf Anak bapak akan kami bawa ke ruang khusus bayi dulu Sambil menunggu ibunya sadar kembali Terdengar kata-kata perawat perempuan itu Membuyarkan pandangan mata Wibi Segera Wibi meletakkan kembali anaknya ke dalam kereta bayi Anak itu masih terlelap Dan tetap menutup matanya Tidak dilihatnya mata ketiga dikening anaknya Apakah Wibi hanya segedar berhalusinasi? Dia teringat kembali kata-kata Mbok Song Bahwa anaknya akan lahir dengan diikuti oleh Lelembut Karena Wibi dan Ratri Telah melanggar pandangan para leluhur Apakah itu mata Lelembut yang ada di dalam tubuh anakku? Bukankah Lelembut ular tunggan itu Sudah keluar dari perut Ratri? Bahkan sudah binasa Saat berkahi dengan bau rekson nenek bongkok Wibi masih tertegun di depan kereta bayi anaknya Tetapi perawat itu segera mendorong kereta bayi itu Meninggalkan Wibi dan menuju ruangan khusus bayi Wibi segera mengembaskan kembali tubuhnya di kursi ruang tunggu Angannya melayang Dan pandangan matanya menerawang ke langit-langit ruangan Benarkah apa yang telah aku lihat? Mata ketiga itu ada di kening anakku Seandainya itu bukan mata Lelembut Mata siapakah itu? Wibi tak habis berpikir dengan kejadian yang menimpa anak keduanya itu Mata ketiga adalah kemampuan supranatural Yang dimiliki oleh seorang bayi yang dilahirkan sung sang Kalimat itu muncul dalam ingatannya Kalimat yang pernah Wibi baca pada buku primbon milik mendiang ayahnya Dan sekarang anak kedua Wibi juga lahir sung sang Berarti dia juga memiliki kemampuan supranatural Seperti yang pernah diceritakan Ratri Saat menghadapi Paul Rokso nenek bongkok Sementara itu Seorang perawat mendorong Ratri Yang terbaring lemah di kereta dorong keluar ruang operasi Menuju bangsal di lantai tiga Mereka masuk ke ruang dahliya nomor satu Wibi mengikutinya Sambil membawa barang-barang dan pakaian ganti untuk Ratri Di dalam sudah ada dua orang perawat perempuan Sedang membersihkan Dan menyiapkan tempat tidur untuk Ratri Wibi kemudian meletakkan barang-barang di meja Sedangkan pakaian Ratri dimasukkannya ke dalam loker di bawahnya Para perawat itu Kemudian mengangkat tubuh Ratri Dari kereta dorong ke tempat tidurnya Dipakai istirahat ya bu Jangan banyak bergerak dulu Kata perawatnya Ratri tersenyum dan mengucapkan terima kasih padanya Setelah para perawat selesai Dengan tugasnya dan keluar ruangan Wibi mendekati Ratri Dia mengambil kursi dan duduk di samping tempat tidur Ratri Wibi mengusap lembut kepala Ratri sambil tersenyum Kemudian menggenggam dan mencium tangannya Terima kasih Kamu telah memberiku seorang anak laki Dia perempuan Rat seperti tebakanku dulu Cantik juga seperti kamu Hah kamu bisa saja mas Jawab Ratri sambil tersenyum Wibi memberikan sedikit kata-kata pujian pada istrinya Untuk mengurangi rasa sakit pada luka bekas operasinya Tapi dia kembali teringat peristiwa yang baru saja dialami dengan bayinya Wibi tampak sedikit gelisah Dan bermaksud menceritakan pada Ratri Tapi diurungkan niatnya itu Karena tidak ingin hal itu menjadi beban pikiran Ratri Ada apa mas Keliatannya gelisah Apa ada masalah lagi dengan bayi kita Rupanya Ratri tahu juga kegelisahan yang sedang dirasakan Wibi Eh tidak Rat Tidak apa-apa Aku jemput Ayu besok saja ya Ini sudah terlalu malam Wibi mencoba mencari alasan Agar tidak mengecewakan istrinya Ratri pun tersenyum dan menganggup mengiakan Malam semakin larut Suasana aning menyelimuti ruang Dahlia di lantai tiga itu Wibi menggelar sleeping bed di samping bawah tempat tidur Ratri Desir lembut suara mesin pendingin ruangan di atas tempat tidur Ratri pun Seperti menina bobokkan Wibi Tapi dia belum benar-benar tertidur ketika mendengar bunyi langkah-langkah kaki Bersepatu di luar ruangan Bunyi langkah itu semakin mendekati ruangan tempat dia dan Ratri berada Tetapi tiba-tiba saja menghilang seperti berhenti di suatu tempat Saat itu sudah berat kelopak mata Wibi dan sudah hampir tidak bisa ditahan lagi Ketika terdengar bunyi gagang pintu ruangan digerakan Bunyi berderit pintu terbuka memecah keheningan malam Sejenak kemudian terdengar lagi langkah-langkah kaki bersepatu Medekati tempat tidur Ratri Peristiwa itu menghilangkan sebagian rasa kantuk Wibi Dan membuatnya penasaran untuk melihat dari bawah korden penyekat Sepasang kaki putih bersih bersepatu hitam Mike Hill Terlihat oleh Wibi Berhenti tepat di balik korden penyekat tempat dia berbaring di lantai Mungkin dia perawat jaga yang sedang bertugas mengontrol setiap pasien Tapi dia melewatkan beberapa tempat tidur di sebelah depan Dan langsung menuju tempat tidur Ratri Sejenak perawat itu diam di sana dan Wibi pun menunggu reaksi selanjutnya Wibi melihat korden dibuka dan terdengar suara dengan nada berat Aku mau itu Perawat itu menunjuk sebuah benda yang terletak di bawah dekat meja Wibi bangun dari tidurnya dan memperhatikan benda yang ditunjuk oleh perawat itu Itu kendel ari-ari Untuk apa dia menginginkan itu Tanya Wibi dalam hati Aku mau itu Suara berat itu terdengar lagi Wibi memperhatikan perawat itu dari ujung kaki hingga ke ujung kepala Wajahnya terlihat samar-samar Padahal cahaya lampu di ruangan itu cukup terang Itu ari-ari anakku Wibi terkejut dibuatnya Kini terlihat muka rata dan pucat perawat itu Darah Wibi pun bagai berhenti mengalir saat menatapnya Tidak Jangan kau bawa ari-ari anakku Wibi berteriak dan berusaha untuk merebut kembali kendel itu Tetapi tubuhnya Tidak bisa digerakkan Dan teriakannya seperti tidak terdengar Walaupun oleh dirinya sendiri Perlahan-lahan Perawat itu bergerak maa yang pergi melewati Wibi kembali Tanpa menoleh sedikitpun Sambil membawa kendel berisi ari-ari dalam dekapannya Jangan Teriak Wibi kuat-kuat Kali ini dia bisa mendengar teriakannya sendiri Dan terbangun dari tidurnya Wibi bangun dan duduk termangu Peluh membasahi kening dan nafasnya terasa memburu Spontan Wibi menengok ke belakang Kendel itu masih ada di sana Siapakah perawat itu Dia menginginkan ari-ari anakku Menjadi temannya Dia menganggap ari-ari itu sebagai makhluk bernyawa Seperti dalam kepercayaan Jawa Ari-ari atau adi-ari-ari Dipercaya sebagai adik dari bayi yang baru lahir Yang sebelumnya telah lahir dahulu adalah Kakang Kawah Atau air ketupan Yang dianggap sebagai kakak dari si jabang bayi Mungkin dia lelembut lain yang mengikuti anakku Seperti kata Simbo Atau bisa jadi dia kakang Kawah yang akan mengajak Dan melindungi adi ari-ari Dan jabang bayi dari gangguan lelembut itu sendiri Pikir Wibi Seperti yang pernah Wibi baca dalam buku Primbon Kakang Kawah dan adi ari-ari Bertugas melindungi si jabang bayi dari mara bahaya Tapi kemana mereka berdua pergi Dan apakah tidak ada yang menjaga anak Wibi kelak Wibi belum menemukan arti dari mimpinya semalam Setelah tiga hari di rumah sakit Ratri diperbolehkan pulang Oh iya bagaimana kabar Simbo mas Tanya Ratri saat menunggu waktu untuk pulang ke rumah Simbo kelihatannya baik-baik saja Setelah kejadian di kebon kosong Simbo lebih banyak diamnya Tapi sepertinya Simbo sedang gelisah Mungkin mengharapkan kamu cepat pulang ke rumah Apa Simbo juga membuat bancaan Untuk kelahiran anak kedua kita mas Aku tidak tahu Rat Kenapa Kamu khawatir anakmu akan diganggu lelembut lagi Setelah kejadian itu Eh iya mas Aku masih khawatir Sore itu diiringi hujan Grimis Ratri meninggalkan rumah sakit Untuk pulang ke rumah Dan menjelang maghrib mereka baru tiba di rumah Bau wangi bunga kantil Kembali menyeruak hidung Ratri Ketika dia melangkahkan kaki memasuki rumahnya Seketika bulu kuduknya yang berdiri Dan ingatannya kembali pada sesajian untuk bau rekso Rupanya Bau sum telah menyiapkan sambutan selamat datang Untuk Ratri Ratri pun kembali di bawah pengaruh bunga kantil Dan tersugesti kembali Tentang lelembut yang akan mengikuti kelahiran anaknya Pandangan matanya menyapu ke setiap sudut rumah Sambil mendekap erat anaknya Kekhawatiran itu kembali mencenggram hatinya Aku tidak ingin lelembut itu mengganggu anakku lagi Sesajian itu Aku harus menuruti kata-kata Simbo Kata Ratri dalam hati Sementara itu Bi Warsi Menyambut kedatangan mereka di ruang depan Selamat datang Den Kamar sudah saya siapkan Kata Bi Warsi Sambil mengambil barang bawaan bibi Kemudian dibawanya ke belakang Hooray adikku udah pulang Teriak Ayu keluar dari kamarnya Ibu Siapa nama adikku nantinya Hmm Kita malah tidak sempat mempersiapkan nama Untuk anak kedua kita mas Wibi memadang Ratri Sambil tersenyum Oh iya Nanti kita cari nama yang baik untuk adikmu Ayu Ayu segera menghampiri adik Dalam gendongan ibunya Sementara Bi Warsi Kembali Sambil membawa dua gelas teh hangat Untuk Bibi dan Ratri Minumannya Den Diminum dulu selagi masih hangat Kata Bi Warsi mendekat Ratri Terima kasih Bi Selamat datang Doro Eh 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 Doro Alit Kata Bi Warsi sambil menggendok bayi Ratri Kok Doro Alit Siapa Doro Alit Bi Tanya Ayu keheranan Eh Maaf Bi Warsi belum tahu nama adik Doro Ayu Jadi saya panggil saja Doro Alit Karena memang dia masih kecil Jawab Bi Warsi tersenyum diiringi tawa kecil Ayu dan Ratri Doro Alit Alit Hmm Nama yang bagus Alit Untuk sementara kita panggil anak kita dengan nama Alit Kata Wibi menambahi Ratri pun menganggup Menyetujui usul suaminya Oh iya Bi Simbok mana Kok tidak kelihatan Tanya Ratri Beberapa hari ini Simbok lebih banyak tinggal di rumah belakang Den Apa Simbok tidak tahu kalau kami pulang hari ini Bi Sudah Malah Doro Sumi berencana Membuat bancaan sepasaran bayi nantinya Ratri tersenyum mendengar rencana itu Tapi Wibi segera mengingatkannya Hati-hati pada Simbok Rat Aku tidak ingin Kejadian itu terulang kembali Ia dan Ratri Lebih baik menghindari Noro Sumi Biarkan beliau tetap di rumah belakang dan mengadakan bancaan di sana Kata Bi Warsi Menambahi Ratri hanya diam dengan pandangan menerawang Dalam hati dia sangat mengharapkan kedatangan Bok Sumi Berita kelahiran anak kedua Ratri telah menyebar ke seluruh kampung Hari berikutnya para tetangga berdatangan Untuk menengok dan memberi ucapan selamat Hingga hari kelima setelah kelahiran Alit Bok Sumi belum juga mengunjungi Ratri Tapi sesuai dengan janjinya Sore itu di rumah belakang Bok Sumi pun membuatkan bancaan sepasaran bayi untuk Alit Hari semakin sore Mentari sudah berada di peraduannya Udara dingin menemani Ratri yang sedang duduk termangu di ruang makan Di depannya segala susu hangat siap diminumnya Gelap datang menutup senja di ufuk barat Perlahan tapi pasti Purnama menghambarkan cahayanya Menutupi gemerlah bintang di langit Malam rangkak bersama detak detik sang waktu Menemani hati Ratri yang sedang terpenjara sepi Duh Terdengar suara seseorang yang telah lama dinantikan oleh Ratri Dia menoleh dan beranjak dari tempat duduknya Dilihatnya Bok Sum muncul dari dapur sambil membawa tampas sesajen Simbok aku aku sudah tidak apa-apa Ini Simbok buatkan sesajen lagi Dan malam ini akan Simbok selesaikan ritual sesajen ini Kata Bok Sum Dia kemudian berjalan ke arah kamarnya untuk meletakkan tampas sesajennya Suamimu belum pulang dok Tanya Bok Sum ketika keluar kembali dari kamarnya Belum bok Jawab Ratri Baguslah Kamu disini dulu dok Simbok akan mengambil anakmu agar tidak menghalangi keinginan Simbok Setelah itu Simbok akan menyelesaikan urusanmu Kata Simbok dengan nada datar dan berat Wajah cantik Bok Sum terlihat begitu dingin dan agak pucat Matanya menatap cacam ke arah Ratri Ratri yang masih di bawah pengaruh bunga kantil Menatap dengan pandangan kosong Dan menganggup menuruti kata-kata Bok Sum Bok Sum segera masuk ke kamar Ratri Terdengar bunyi berderit pelan ketika pintu kamar Ratri dibuka Seketika Ayu yang sedang menemani Alit Menoleh dan terkejut dengan kedatangan Bok Sum Simbok Kenapa Simbok baru jenguk adik sekarang? Ayu juga kangen sama Simbok Kata Ayu sambil tersenyum Bok Sum tidak menghiraukan sapaan Ayu Dia segera mendekat Ke arah Alit Diperhatikannya tubuh mungil yang terbungkus limut bayi Bok Sum menjulurkan kedua tangannya untuk meraih tubuh Alit Aku akan segera melenyapkanmu dan mengorbankan ibumu Setelah itu tidak ada seorang pun yang akan menghalangi keinginanku Untuk menguasai harta peninggalan Dorosastro Kata Bok Sum dalam hati sambil tersenyum kecil penuh kemenangan Tetapi tiba-tiba saja mata Alit terbuka lebar Dan menatap tajam mata Mbok Sum Mbok Sum pun terkejut dan menghentikan tangannya Ketika terdengar suara lirih menggemah di sekitar kepalanya Tidak akan kubiarkan itu terjadi Aku akan melindungi ibuku Apa? Bayi ini? Bayi ini bisa bicara? Mungkin dugaanku benar Kalau bayi ratri mempunyai daya linue Tapi aku tidak takut Kata Mbok Sum sambil berusaha meraih tubuh bayi itu Ketika jarak tangan tinggal satu jengkal Tiba-tiba kedua tangan Mbok Sum tidak dapat digerakkan Dan tubuhnya terdorong ke belakang Berkali-kali Mbok Sum mencoba meraih tubuh Alit Tetapi selalu saja tubuhnya kembali terdorong ke belakang Bayi ratri cukup kuat juga Aku harus menggunakan mantra wewek kumbel Untuk menghadapinya Kata Mbok Sum dalam hati Kemudian terlihat Mulut Mbok Sum berkomat kamit Berulang kali Merapal mantra untuk memanggil Mbok Reksa Wewek kumbel Nini-nini susu gandul rikma putih Simanggon eng dunyo irang dunyo peteng Si rodui mulia dui langgeng Dan seterusnya Setelah itu sekumpal asap putih Tiba-tiba muncul dari langit-langit kamar Gumpalan asap itu berputar-putar Di atas kepala Mbok Sum Terlihat tubuh Mbok Sum sedikit menegang Dan kepala menonggah ke atas Kemudian Gumbalan asap itu sebagian Membentuk sebuah selendang pendek Dan meluncur pelan Membeli tubuh Mbok Sum Sebagian lagi Gumbalan asap itu berputar semakin cepat Mengelilingi mereka bertiga Terdengar tawa lirih keluar dari mulut Mbok Sum Ayu tertegun Dan merasa ketakutan Menyaksikan semua kejadian itu Dia merasa berada di dalam Pusaran angin yang begitu kuat Tiba-tiba Ayu melihat bayangan putih Transparan tubuh halus Wewe Gombel Telah terikat oleh selendang Di belakang tubuh Mbok Sum Perlahan bayangan putih itu Masuk dan menyatu dalam tubuh Mbok Sum Proses itu menyebabkan rasa sakit Yang tidak bisa ditahan oleh Mbok Sum Hingga dia menjerit Menyayat hati Simbok Simbok kenapa? Teriak Ayu merasa khawatir Pada keadaan Mbok Sum Tapi Mbok Sum Tidak bisa mendengarnya Proses itu berakhir Dengan berubahnya Mbok Sum Menjadi makhluk setengah lelembut Dalam wujud yang sangat mengerikan Matanya bulat besar Berwarna merah menonjol Keluar memancarkan amarah Tubuhnya menjadi bungkuk Dengan kulit keriput Tiba-tiba Mbok Sum Menoleh ke arah Ayu Dia membuka mulut Memperlihatkan kedua gigi taringnya Ayu pun terkejut Dengan perubahan wujud Mbok Sum Yang terlihat seperti nenek bongkok Dia bermaksud lari meninggalkan tempat itu Dia bermaksud lari meninggalkan tempat itu Tapi terlambat Mbok Sum mengibaskan tangan kanannya Ke arah Ayu Seketika tubuh Ayu terpental Dan terdorong beberapa langkah Ke belakang keluar dari pusaran angin Ayu jatuh Bergulung-gulung di lantai Dan tidak sadarkan diri Kini tinggal Mbok Sum dan Alit Yang berada dalam pusaran angin Mbok Sum kembali menjelurkan kedua tangannya Dan berhasil meraih tubuh Alit Diangkatnya tubuh bayi itu Dan diguncang-guncangkan dengan keras Kemudian dibaliknya hingga kepala Alit Berada di bawah dan kaki di atas Mbok Sum kemudian mengangkat tubuh Alit Ke atas kepalanya Dan dengan cepat dibandingnya Alit Dengan posisi kepala di bawah Bayi itu pun meluncur cepat Ke arah lantai kamar Mati kau Sekarang tidak ada lagi Yang akan menghalangi keinginanku Kata Mbok Sum dengan suara berat Sambil memandangi Alit Yang meluncur akan membentur lantai Sebelum itu terjadi Tiba-tiba Muncul sekelebat bayangan kembar Dua orang anak kecil Berwarna putih dan kuning Meluncur berusaha menembus pusaran angin Kedua bayangan kembar itu Sempat terpental beberapa kali Tapi tepat satu jengkal Sebelum kepala Alit membentur lantai Kedua bayangan kembar itu Berhasil menembusnya Salah satu bayangan berhasil Menangkap tubuh Alit Dan menggendongnya Mbok Sum begitu terkejut Dengan kehadiran Dua bayangan kembar tersebut Siapa kau Berani menghalangi rencanaku Mbok Sum tampak marah Dan mengayun-ayunkan tangannya Untuk merebut Alit kembali Keluar kuku-kuku runcing Dari jari-jari kedua tangannya Mbok Sum mengejar Kedua bayangan kembar tersebut Kedua tangannya berkelebat Semakin cepat Dan bermunculan tangan-tangan yang lain Mereka kewalahan Dan berusaha keluar Dari kepungan tangan-tangan Berkuku runcing tersebut Tapi tidak ada ruang gerak lagi Bagi mereka Karena lingkaran pusaran Angin itu bergerak Semakin mengecil Mereka benar-benar Terdesak Dan akhirnya Tangan-tangan berkuku runcing itu Berhasil menangkapnya Serahkan bayi itu Perintah Mbok Sum Tapi bayangan kuning Bersikuku tidak mau Menyerahkan Alit Yang berada dalam Gendongannya Meskipun Tangan Mbok Sum mencengkeram Dan siap untuk Mermas-remas tubuh Bayangan kuning Cepat serahkan bayi itu Perintah Mbok Sum Sekali lagi Tapi tidak dihiraukan Oleh bayangan kuning tersebut Mbok Sum terlihat Semakin marah Dan mengangkat Satu tangan yang lain Ke arah leher Bayangan kuning Serahkan bayi itu Atau aku Lenyapkan tubuhmu Ancam Mbok Sum Bayangan kuning Tidak memberi reaksi Apapun Dia hanya berusaha Untuk melindungi Alit Secepat kilat Kuku-kuku runcing Dari tangan Bok Sum itu Menembus leher Bayangan kuning Terdengar Lenggingan Menyayat hati Dan berpendarlah Bayangan kuning Menyilaukan mata Tubuh Alit Yang masih dalam Gendongannya pun Jatuh ke lantai Sebuah tangan Berkuku runcing Yang lain Segera menangkap Bayi itu Bersamaan dengan itu Terdengar Lenggingan Menyayat hati Dari bayangan putih Karena Kuku-kuku runcing Dari tangan Bok Sum yang lain Juga menembus lehernya Kedua tubuh Bayangan mereka Berpendar Kemudian Memudar warnanya Dan semakin lama Semakin menghilang Mereka lenyap Ditembus oleh Kuku-kuku runcing Bok Sum Pusarat angin Yang bergerak Mengelilingi mereka pun Semakin meredah Bayi Sung Sang Menurut kepercayaan Jawa Mempunyai Kekuatan supranatural Tetapi Bok Sum yang telah Dirasuki Lelembut wewe gombel Terlalu kuat Bagi Alit Keluarga Wibi dan Ratri Keturunan Dorosastro ini Terancam Tumpes Kelor Atau Akan dipunahkan Terus Siapakah Bayangan kembar Dua orang anak kecil itu Mungkin saja Mereka ada hubungannya Dengan kemampuan Supranatural Yang dimiliki Alit Tetapi Apakah Mereka benar-benar Telah lenyap Dan tidak bisa Membantu Alit Dan berhasilkah Bok Sum melaksanakan Perjanjian ketiganya Sementara itu Ratri masih duduk Termangu di ruang makan Dia tidak mengetahui Kejadian mistis Yang sedang menimpa Anak keduanya Dia sedang tertidur Dalam posisi duduk Di kursi makan Saat itu Hingga dia tersadar Ketika sepasang tangan Memegang pundak Dan mengguncang-guncangkannya Rat Ratri Bangun Rat Terdengar Terdengar suara Wibi membangunkan Dari tidurnya Waktu itu Jarumja menuju Pukul 9 malam Lebih Ketika Wibi Sudah sampai Di rumah Mas Kamu sudah pulang Ratri membuka Matanya Iya Baru saja Kenapa kamu tidur Di sini Rat Tadi Aku tadi lagi Ngobrol sama Simbo Terus aku ketiduran Apa Simbo menemui Murat Terus dimana sekarang Tadi katanya Ingin melihat Alit di dalam Hah Simbo ada di dalam Dan bau bunga kantil ini Wibi tidak meneruskan Kata-katanya Pandangan matanya Tertuju ke arah pintu kamar Ada apa mas Tanya Ratri Merasa khawatir Ketika Wibi Menyebut bunga kantil Dia teringat Kembali kejadian Di pohon asem tua itu Apa Simbo Masih di dalam kamar Rat Belum sempat Ratri menjawab Terdengar Tangisan Alit Dari dalam kamar Serta merta Mereka berdua Menuju ke kamar Ratri berusaha Membuka pintu kamar Tetapi tidak bisa Sepertinya sempat Dikunci dari dalam Oleh Mbok Sum Wibi terpaksa Mendobraknya Dan yang terlihat Oleh mereka adalah Sesosok makhluk Dengan wujud Sangat mengerikan Makhluk tinggi besar Tetapi Punggungnya terlihat Membungkuk Dan berkulit sangat Keriput itu Sedang menggendong Alit Itu seperti Nenek Bongkok Mas Lelembut yang akan Meminta korban Nyawa Terus Dimana Simbo Mas Apa Simbo Telah Berubah Wujud Suara Ratri bergetar Ketika melihat Makhluk itu Sepertinya Begitu Rat Wibi Memperhatikan Makhluk itu Bau busuk Dan anjir Darah keluar Dari seluruh Kulit tubuh Makhluk itu Membuat Alit Merasa tidak Nyaman dalam Gendongannya Dua Taring Dan kuku-kuku Runcingnya Siap untuk Mencabik-cabik Tubuh Alit Alit berusaha Merontas Kuat tenaga Dan menangis Keras Tapi dia Benar-benar Tidak berdaya Dalam cengkraman Makhluk itu Alit Susah bernafas Dan semakin Lemah Sehingga Tidak bisa Menggunakan Kemampuan supranaturalnya Untuk melindungi Dirinya sendiri Simbo Jangan dukai Alit Teriak Ratri Sementara itu Pandangan Wibi Tertuju pada Tubuh gadis kecil Yang tergeletak Tidak jauh Dari tempat Mereka berdiri Ayu Kamu kenapa Wibi segera Berlari mendekat Dan menggendong Tubuh Ayu Dibawanya Ke pinggir kamar Tubuh itu Tergolek lemah Tak sadarkan diri Ratri Seperti janji Simbo Malam ini Akan simbo Tuntaskan semua Setelah membunuh Anak keduamu ini Kamu dan Ayu Akan aku Jadikan tumbal Untuk kewek gombel Borokso penghuni Pond asem tua itu Hehehehe Bersambung Nantikan bagian berikutnya Nyapi fakta sejarah Terima kasih Untuk penulisnya Bomowica Dan terima kasih Buat teman-teman Yang setia menyimak ini Di sini Di fakta sejarah Saya berhami dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax